Hai balik lagi bersama dengan gue Dokus dan kembali lagi dengan konten di IG Dokus Isn't Gamers Oke di kesempatan kali ini gue akan coba memainkan permainan game online lainnya Jadi permainan yang kali ini gue pilih adalah permainan atau game yang ternyata pengembangnya itu atau developernya berhasil dari Indonesia mau tahu games apa yang gue pilih ini dia Nah jadi beberapa waktu lalu gua download games jurnal malam nih pengembangnya itu dari official Rima studio jurnal malam best friend chapter one dari bahasanya pun dah kelihatan banget Indonesia banget kan jurnal malam itu meskipun di belakangnya gitu ditambahkan dengan kalimat bahasa Inggris ya karena mungkin meraih pasar dari orang luar Indonesia juga gitu kan ini jelas kalau nanti kalian mau coba permainan ini kalian harus berbayar dulu jadi kalian harus purchase dulu atau harus kalian beli dulu games nya baru kalian bisa memainkan permainan ini karena gua udah bayar dan gua udah beli games ini jadi gue tinggal main aja nih langsung aja kita coba dan ini adalah pertama kalinya gua mencoba games jurnal malam best friend chapter one check this out kita mulai permainan btw gua gak akan mereview sebenarnya karena gua bukan reviewer game juga jadi gua hanya akan menikmati aja permainan nya musiknya 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 membangun kesan horror ya jadi memang sepertinya game ini didesain untuk game horror gitu kita coba play story langsung aja play story best friend one jm underscore sahabat friends are the best friend in life who are ready to accompany you in times of sadness or joy just like afdal and rahmat they have been together for a long time ini jadi kayak tulisan seseorang mengenai arti sebuah persahabatan gitu bahwa sahabat itu adalah seseorang yang siap ada untuk kamu kapanpun gitu lah seperti halnya afdal dan rahmat dimana mereka sudah bersama dalam waktu yang cukup lama oh point of view nya nih kita sebagai orang yang orang pertama gitu kita angkat telepon ini buat congkok ini buat ngambil ngambil apa nih oh ini hape nya yang tadi tadi jadi ambil Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak terlalu bingung juga dan tahu banyak Oke kita lihat disini Aduh foto-foto penampakan Agak mencekam Kenapa dia Masang foto-fotonya foto kayak gini semua Aduh Tidur aja tidur Tidur di kasur Rumah sahabat Memilih persahabatan Tidaklah mudah Sehingga terkadang Satu orang harus merelakan Dan mengorbankan harta Maupun jiwa dengan sahabat yang satu Assalamualaikum Oh ini udah Ke Esokan harinya Assalamualaikum Kayaknya sih ya Rahmat Assalamualaikum Mat Aduh Mana sih ini anak Udah dia nyuruh datang Dia gak ada Assalamualaikum Gimana Kok diketu-ketu gak keluar juga Gimana sih Waalaikum salam Sorry banget Dal Aku keburu berangkat nih Buru-buru banget Lah Gimana jadinya Gapapa Kunci udah aku simpan Didekat situ Gimana sih Oh iya iya Udah dapet nih Makasih ya Oke Dal Siap Sekali lagi maaf ya Aku langsung berangkat Karena takut ketinggalan pesawat Yaudah Oke lah Gak masalah Oh iya Kamarmu yang ada tulisan kamar tamu ya Kuncinya didekat TV ruang tamu Cari aja didekat situ Aku lupa pastinya dimana Oke deh sip Hati-hati ya di jalan Aku langsung masuk aja lah Ngantuk banget udah Oke Dal Makasih banyak ya Hati-hati dirumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke kita sekarang udah masuk ke dalam rumahnya si Rahmat Oh ngantuk banget dah Dimana ya kuncinya ditaruh Rahmat Si Rahmat ada kunci dimana nih Gelap pula Nyalakan dulu lah Jadi kata Rahmat ada dimana ya Kuncinya Ini apa nih Jangan masuk ke ruangan yang Bukan ruangan kita lah Oke lampunya sudah nyala Nyala-nyala Oh ini dapur Jangan jangan di atas nih Kamarnya Ini bukan 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 Jangan di atas Gasroom Ah sudah gasroom kamar kamu Nyalakan dulu Supaya lebih mudah Kita mencari Ini apa nih Oh Sampai Terang Terang Masih buncinya di bawah tadi kuncinya Aduh gue lupa Jadi Rahmat Rahmat tuh bilang sesuatu Enggak sih tentang kunci ada dimana Apa di ruang yang ada TV nya ya Gue lupa sih tadi Aduh karena lupa nih Ah Berarti ini Tapi ini gelap Mana Ini apa nih Kita perhatikan Ini dia kuncinya dari tadi Kunci ruangan Kamar Tamu ya Kunci ruangan kamar tamu Kira ketemu lama banget Untuk nambil ini doang Oh iya Tadi itu Rahmat bilang Oke Waktunya untuk tidur Rahmat bilang bahwa kuncinya ada di Tuan Oh Kenapa tiba-tiba nyala nih Radio Wih matikan Waduh Oh jadi mencukau Ada orang gak disini Hmm Aku rasa cuma perasaan aku aja ya Udah lah lanjut tidur aja lah Jadi mencukau Tiba-tiba radio nyala guys Buka Oke Kita nyalakan dulu Kita tutup pintunya Kita tidur Tugas selesai Tugas selesai Ini padahal baru Kaget Tiba-tiba Tiba-tiba mati lampu Tiba-tiba 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 Tiba Tiba-tiba Tiba-tiba Terima kasih telah menonton!